Intro Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Kediri pada siang hari ini melakukan sidak di tingkat petani cabai rawit di wilayah Kota Kediri. Sidak tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kenaikan harga cabai rawit yang saat ini tergolong mahal. Dalam sidak tersebut, Kepala DKPP Kota Kediri M. Ridwan bersama staf jajarannya melakukan tinjau lokasi secara langsung dan menemui para petani cabai rawit di Kelurahan Belabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dari hasil sidak yang dilakukan tersebut, didapat sejumlah faktor yang membuat komoditi cabai rawit mengalami kenaikan harga hingga menyentuh di angka Rp80.000 per kilogramnya. M. Ridwan menyebut, sejumlah faktor tersebut diantaranya disebabkan lantaran belum memasuki masa panen, sedangkan faktor berikutnya dipengaruhi oleh faktor kemarau panjang yang membuat para petani sulit mendapati air sehingga membuat tanaman mengering dan mati. Akibat sejumlah faktor tersebut, turut mengarek beban biaya para petani sehingga petani terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi beban biaya yang telah dikeluarkan. Yang pertama karena banyak petani cabai yang hari ini mulai tanam lagi jadi belum-belum waktunya panen. Yang kedua, tampaknya kayak seperti disatakan oleh petani kita tadi benar banyak tempat permasalahan air. Air ini menjadi kucing karena di tempat lain, di wilayah Kabupaten Kediri jadi contohnya itu banyak ditanam di daerah-daerah Kabupaten Kediri yang mungkin disana agak besokan air, sehingga mereka tidak terproduksi sampai hari ini. Dari Kediri, Aziz Keluh, melaporkan.